Diplomat Uni Eropa, Joseph Borel membuat heboh dengan pernyataan yang ia lontarkan. Bagaimana tidak hal itu lantaran dirinya menuding Israel telah menciptakan dan mendanai militan Hamas. Pernyataan itu disampaikan Borel dalam sebuah pidato di Universitas Valladolid di Spanyol Tengah, Jumat 19 Januari 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, klaim Borel itu seolah-olah serangan yang menewaskan lebih dari 24.000 warga Gaza itu merupakan sebuah teori konspirasi. Borel menyebut Hamas telah dibiayai oleh pemerintah Israel untuk mencoba melemahkan otoritas Palestina. Namun tampaknya diploma tertinggi Uni Eropa itu merupakan pernyataan-pernyataannya sebelumnya. Diketawi, Borel sempat menyatakan soal hak untuk membela diri dari Israel atas serangan Hamas. Ia bahkan menyatakan solidaritasnya pada para tentara Zionis. Pernyataan Borel itu seolah bertentangan dengan fakta bahwa Israel telah merewaskan sejumlah pimpinan Hamas. Dengan pernyataannya, Borel dinilai meremehkan tahun-tahun yang telah dihabiskan rakyat Palestina untuk berjuang dan melawan pendudukan Israel. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!